oke mbak panggilnya apa ini mbak Fianbi ya iya panggilnya mbak Fianbi mbak Fianbi luar biasa ya youtuber saya mau nanya nih mbak iya silahkan bisa Jawa atau bisa Indonesia campur rapopo oke awalnya kenapa sih sammen kok memilih main di youtube sebenarnya awal-awalnya itu cuma seneng aja ya dulu kan sering bikin video lucu atau video bareng temen-temen gitu di HP terus akhirnya di upload di Facebook buat ya nyimpen memori aja sewaktu kita masih kerja di Hongkong gitu maksudnya habis itu terinspirasi kan banyak ya di Indonesia ataupun disini itu banyak youtuber youtuber seperti itu akhirnya bikin channel youtube ah gitu kan udah ada emailnya habis itu daftar di adsense masuk oke dan awal-awal pertama itu emang kok yang nonton masih sedikit habis itu subscribernya juga berapa biji ya masih bisa dihitung terus bulan April ya bulan April kalau gak salah ada komunitas youtuber yang di sponsori oleh mas bro Sandro akhirnya aku menggubungi dia mas biacara neer aku aku pengen gabung jadi no member youtuber gitu oke katanya oke mbak ada pertemuan tanggal ini tanggal ini nah disaat itu subscriber aku itu baru 27 kok loh waw 27 ribu loh waw 27 juta bulan April itu 27 abis itu oke masuk kelas itu banyak pengetahuan banyak temen nah ya saling subscribe lah ya terus upload upload video gitu video lucu video masak video makan kuliner jalan-jalan di Hongkong pokoknya apapun itu angel gak mbak? eee pertama-tama sih tadi bilang angel enggak sih gitu loh soalnya bagi aku cuma sebuah hobi yang bikin video di upload gitu loh gak sulit sih tapi semen pada saat memulai itu terus ngerti gak kalau YouTube itu bisa dapet duit eee sebenernya udah tahu tapi dari awal bikin YouTube itu gak langsung berambisi pengen dapet duit enggak cuma ah hobi lah gak apa-apa kalau kalau bisa jadi duit ya Alhamdulillah kalau enggak ya cuma hobi aja gitu loh dibikin seneng hmm jadi aslinya aslinya bisa ngerti ya kalau si bisa ngerti cuman 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 kapan ya kapan itu untuk biarlah waktu yang menjaga nah coba terus terkadang ya ini arah-areh nang temen-temen kita koncok-koncok kan terkadang eee aku sih mau put kelas HP aku gak punya waktu mentahan terus kapan mau bikin video jenek menurut temen-temen banyak yang ngomong kayak gitu banyak juga enggak yang nanya sama-sama juga kan iya banyak sih itu maksudnya kalau hari kerja ya itu emang kita di sini sebaiknya sih kalau waktu kerja ya kerja kecuali majikan pas ada waktu free mungkin waktu istirahat atau waktu apa ya mungkin aku bikin video makan contohnya atau masak gitu lah yang penting jangan sampai membebani dan ganggu kerjaan kita di sini gitu loh aja jadi cari waktu yang free seandainya setiap hari gak bisa mbak majikan di rumah it's okay kita bisa hari libur mungkin satu hari kalian free bikinlah video sekali satu hari lima jadi buat stok satu minggu setiap hari upload setiap hari upload seperti itu caranya nyiasati ya nyiasati bikin satu video mungkin yang satu video makan yang satu kuliner yang satu bikin vlog apa kalau bisa make up sebenarnya gampang gitu gak usah dipersulit artinya sebenarnya juga sampai tidak terlalu ada ambisi buku oleh dui opera tidak terlalu terus pokoknya aku enjoy menikmatinya nah mantep ya sampai luar biasa video ini ada berapa mbak? videonya sekarang 116 kalau gak salah 116 video terus nah ini sama waktu kalau ngedit ya kadang anak-anak itu bingung jadi ngedit lah pakai HP lah fasilitas itu lah apalah mau nge-youtube gak ada ini lah gak ada itu kira-kira menurutnya sampean yang sampean lakukan ini nah sekarang gak usah kita harus bernama ya gak usah harus uh punya kamera yang bagus terus punya pokoknya punya peralatan yang banyak mungkin laptop apa gak usah kalian tahu aku edit video itu cuma pakai HP ini yes bener aku gak ngapus gak pohon sama gue gak apa yang HP gue gak HP HP ini merek apa samson j7 samson apa mbak? samson apa mbak? j7 bewa ya jadi gak usah harus mengeluarkan duit yang banyak buat beli laptop jadi sebisa mungkin ya kita bisa punya HP gimana cara gunainya gitu loh ini udah Android loh kenapa kita tidak bisa menggunakannya oh gunakan sebaik mungkin HPnya ya yes cuma juga live-live sih karena duitnya ya sampean gak oleh duit loh gak oleh apa-apa loh nenggak video youtube ya kita dibikin aja gak usah berambisi kapan aku oleh duit kapan aku dimonetize jangan dulu yang penting fokus bikin video dulu mantep ya sekarang boleh ya aku boleh lihat HPnya ya jam-jam tayang mau nengok jam tayang dan daftarnya Ayrsen ya kan oke karena tapi saat ini gak ada oh iya ya sudah monetize iya iya ya aku lagi terus monetize artinya terus oleh duit ya aku tidak tahu harus ada iklan yang melakui-melakui lho 100 berapa? 116 116 video dengan rata-rata durasi bikin videonya berapa lama sampean? durasi ada yang 2 pokoknya aku kebanyakan mungkin ada 1-2 mungkin kurang dari 2 menit tapi kalau bisa itu di atas 2 menit lebih dari 2 menit kalau aku mungkin 2 menit 3 menit 6 7 paling banyak 14 atau 16 menit nah dari 116 video ya mbak yang menurut sampean penontonnya wow istimewa view nya sampai berapa mbak? ada yang kebetulan waktu itu ini ini bongkar rahasia ya ya jelas mbak di hongkong ada taifong badai topan itu yang menonton sampai berapa ya kalau nggak salah 60 ribu 60 biu 6k 60k terus video kedua meledak itu aku bikin video masalah gaji TKW Hongkong nggak sebenarnya nggak ada konsep mau sambil makan atau apa cuma waktu itu habis makan masih sambil munyak udah ngomong jadi terus disitu oh langsung video aku meledak dihujat banyak orang terus kan awal kaitannya kan awal kaitannya itu orang-orang di depan kamera itu kan isi itu itu bener itu menurut saya menurut saya bener pertama-tama mungkin di depan kamera itu isi ini setengah mati bahkan sebuah video udah dikonsep setidaknya mau pikiran mes tek 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 ngomong apa nanti di depan video eh apa ya rasido patah ini nah mes tek patah ini rasido nah akhirnya pertama-tama awal-awal itu banyak video yang dipotong soalnya cuma mencari beberapa kata yang bener yang pas digabung sama yang lain gitu jadi ngeditnya emang agak memerlukan waktu terus nah video aplikasi kan dari yang temen-temen yang baru mau mulai aku kan gak ngerti aplikasi NEPIY terus ya OPPO ngeditnya dan segala sesuatunya itu nah sampean ee untuk bisa dapat video yang kemudian diedit ABCD blablabla awalnya PIEY si naunnya PIEY ee dari situ mungkin dulu di komunitas ya udah ada sharing tapi aku di google itu nyari-nyari aplikasi apa yang setidaknya buat youtuber pemula ngedit tanpa watermark akhirnya aku cari di google dada 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 cari oh ini 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 dicoba-coba akhirnya ketemu terus disitu aku mungkin pakai itu dulu jadi enggak satu aplikasi oh ada berapa sampean pakai berapa aku pun ada vlogit ya kain master ya terus buat ngotong video ada piece art ada yang satunya apa ya rupa aku ada empat lima empat punya empat aplikasi jadi satu video itu sampean edit iya bener sampe melalui aplikasi yang empat iya bener jadi istimewa nah mulai sampe daftar monetize itu bulan apa ya kiro-kiro daftar monetize bukan adsense bukan yang adsense pertama daftar adsense verifikasi partner youtube yang pertama daftar bulan 2 bulan 2 ya bulan 2 sekarang udah januari ya bulan 2 tahun kemarin lah 2018 kan baru ada kelas itu bulan 4 kan aku udah 2 bulan bikin action tapi videonya ya itu aku bilang masih 27 subscriber jadi sebenarnya ada komunitas itu juga membantu buat temen-temen berarti pengetahuan berarti bisa nanya tapi aslinya ya mandiri ya kita tetap berjuangnya sendiri ya 116 berarti 116 video hampir 11 bulan ya mau 12 bulan ya iya monetize nya sudah sudah oke ya peninjauan alhamdulillah bulan 12 itu sekali del-del-del subscribe jam tayang lebih melebih batas 4.000 jam tayang 4.000 subscriber 1.000 terus alhamdulillah langsung ditinjau mungkin 1 minggu lebih akhirnya pas Desember itu berbaru 1 minggu 1 bulan Desember itu bareng jadi mungkin beda 1 minggu 1 minggu 2 minggu gitu oh jadi peninjauannya masanya terus dapat email ya dapat email ABCD artinya sekarang sudah melewati ya sekarang sudah melewati sudah melewati batas sudah memenuhi syarat dari partner YouTube dan tinggal terus berkreasi ya terus ini aku tanya juga kadang-kadang teman-teman nggak re-upload apa bla 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 nah kiranya menurut sampean ya untuk memenuhi 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang itu apa sih idealisme ya kita kita bikin videonya bagaimana kalau sampean lebih lebih seperti apa kalau aku sendiri itu tidak terkait dengan satu konten video tapi video apa yang menurut aku mungkin hobi ya makan atau apa itu kita masukin dulu nggak apa-apa soalnya mengejar jam tayang oke mengejar jam tayang apapun 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 bisa tidak murah ya maksudnya isi memenuhi persyaratan tidak 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 kena surat peringatan yang tidak ada copyright musik ya rote di toto gitu ya pada pada prinsipnya itulah ya wis leggo ya mbak ya wis bisa ya artinya buat memotivasi sekarang terakhir ini pesen ya sampean yang sudah monetisasi walaupun berapa angkanya sudah 10 dolar nah kita tidak membicarakan angka 10 dolar paling tidak itu sebagai kerja keras dan jeribaya di bulan 2 2018 sampai sekarang bulan 1 2019 itu sudah sudah masa perjuangan sampean membuat video jungkir wali jembali anda karu-karuan hater-hater sudah pada datang ya kalau hater sudah pada datang berarti channelnya meriah ya kan jadi seperti itu kata terakhir pesen buat teman-teman yang baru memulai youtube kira-kira apa mbak oke buat kalian ya itu tetap semangat aja jadi gak usah memikirkan maksudnya mengganggu aktivitas harian kita ya dibikin enjoy aja sebenarnya youtube itu free kalian mau edit silahkan mau mau gak diedit gak apa-apa gitu loh yang penting hobi aja gitu loh anggap ini sebuah sesuatu yang menyenangkan pokoknya tetap berkreasi intinya ya harus gawe video ya iya pokoknya ya intinya kuih ini orang gawe video contohnya gak bakalan gaya 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 terus untuk naikin ya naikin apa usaha usaha untuk menaikkan itu gak ada ya kecuali kita mau bikin aja pingin aja video juga perlu kita setidaknya dalam perkataan juga ditata sehingga orang paham apa yang kita omongkan masuk kita memenuhkan video berapa kan kamu enggak mau mengerti gitu loh jadi di edit se sebagus mungkinlah jadi orang lain nonton itu tahu dan suka sama kita lalu jadi bahasa ditata terus video agak sedikit terkonsep ya itu saya rosok mikir Siti yang nggak perlu uh langsung fokus menteri nggak perlu kalian waktu juga free baru free gitu aku nggak waktu kerja aku nggak mungkin mau ngede video aku nggak bisa konsep jadi pasti mungkin kerja sudah selesai itu baru aku edit video mantap terima kasih ya Mbak B&B dengan channelnya bibicai terima kasih ya hari ini ke mudah-mudahan semakin meriah semakin oke jangan tetap mau berbagi buat teman-teman Oke terima kasih ya Selamat sore Assalamualaikum Waalaikumsalam